bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik halo teman-teman selamat datang kembali di channel pangeran kodok ya Nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya cara melihat untuk sampel gratis ya yang sudah kita ajukan jadi total keseluruhan dari sampel gratis kita yang sudah kita ajukan yang berhasil disetujui teman-teman ya oke nah untuk terkhusus di tiktok affiliate program ya memang untuk saat ini karena memang ada aturan baru ya sehingga ya untuk saat ini ketika kita menjadi konten kreator di tiktok maka memang wajib memiliki sebuah sampel produk teman-teman ya gimana ya kalau nggak ada sampelnya itu beresiko ya karena kita untuk di tiktok ini makin kesini ya makin ketat ya oke jadi disini kita masuk ke dalam aplikasi dari tiktok ya Oke kita masuk terlebih dahulu seperti ini nah kemudian jadi sebenarnya tugas kita untuk di tiktok affiliate itu mudah ya jadi kita cukup pasang saja untuk produk di showcase kita ya kemudian kita bisa membagikan video seperti ini dan untuk saat ini memang wajib menggunakan sebuah sampel ya karena ya kalau sudah pelanggaran itu akan susah ya untuk reputasi akun kita juga akan susah kemudian juga video kita nggak akan direkomendasikan ya jika kita terkena pelanggaran berulang nah selanjutnya ya untuk di tiktok ini ya seiring dengan kita rajin ya itu ada manfaat yang positif teman-teman ya ketika kita rajin upload video di tiktok update ini yang pertama ya ketika kita minta sampel gratis ya nanti ketika terlihat kita aktif di tiktok maka biasanya si seller itu tetap akan menyetujui dan buat teman-teman ya mungkin ya baru memiliki beberapa sampel saja itu nggak masalah ya bahkan ya teman-teman bisa diulang-ulang saja nggak masalah yang terpenting adalah membuat sebuah konten baru ya jadi jangan konten yang sudah kita upload kita upload lagi Nah itu nggak boleh ya harusnya membuat konten baru walaupun kita cukup memiliki beberapa produk saja jadi intinya teman-teman jangan pernah malu ya jadi jangan pernah malu untuk meminta sebuah sampel gratis ya jangan pernah malu walaupun sering ditolak ya jadi seperti itu jadi kita harus ya fair-fair aja ya teman-teman jadi jangan pernah malu ketika kita minta sampel sering ditolak jangan pernah berhenti untuk minta sampel ya misalkan di toko satunya kita ditolak ya kita cari lagi produk lain kita minta sampel gratis Nah kalau nggak salah untuk batasan di sampel gratis ketika kita minta sampel gratis itu batasannya lima kali teman-teman ya jadi setelah lima kali ya nanti nunggu misalkan disetujui ya Alhamdulillah kalau nggak disetujui ya bisa kita batalkan dan kita bisa cari produk yang lain ya jadi seperti itu nah intinya jangan pernah malu kita minta sampel gratis ya Nah bagaimana sih cara kita melihat untuk semua sampel gratis yang yang berhasil diterima ya yang disetujui oleh si seller ataupun penjualnya Nah perlu teman-teman ketahui bahwa si seller ini ketika mereka menggunakan tiktok seller itu bisa mengecek untuk retensi akun tiktok update kita ya jadi sehingga ya mereka bisa melihat nih keaktifan kita keranjinan kita mereka bisa melihat seandainya seandainya kita rajin ya maka biasanya si seller itu ya enggak enggak sayang ya mereka mengirimkan sampel gratis kepada kita ya jadi ya tujuan saya disini buat teman-teman semua walaupun hanya memiliki beberapa sampel saja aktif saja membuat sebuah video ya jadi kemudian nanti tingkat keaktifan kita ya itu teman-teman langsung saja minta sampel gratisnya ya dan pastikan jangan cuma minta di satu toko ya misalkan di satu toko enggak diterima ya kita bisa minta produk yang lain lagi ya jadi saran dari saya adalah seperti itu oke nah kemudian ya buat teman-teman juga nanti di bagian showcase disini jangan lupa untuk diaktifkan ya untuk showcase nya kemudian kita masuk di bagian pusat pesanan afiliasi seperti ini oke disini juga ada penjualan saya disini ya ada komisi sekitar 22.000 ya kemudian kita cek di bagian penghasilan ini sebagai referensi saja ataupun motivasi kita klik di bagian pusat pesanan afiliasi ya Nah disini ada sekitar 856 untuk komisi yang sudah saya dapatkan dan juga ada produk 124 yang sudah berhasil terjual ya itu hanya sebagai referensi saja sebenarnya juga sudah banyak yang membagikan untuk penghasilan di tiktok ini ya dari mentor-mentor kita yang lain itu sudah banyak sekali membagikan tentang perhasilannya ya jadi ya itu bisa kita jadikan sebuah motivasi ya buat diri kita sendiri untuk ya tentunya mengikuti jejak langkah mereka jadi seperti itu oke jadi untuk cara cek untuk sampel gratis yang semua sampel gratis yang sudah disetujui caranya nanti teman-teman tinggal masuk di bagian pusat pesanan afiliasi seperti ini kemudian teman-teman bisa sekuruh kebawah nah disini teman-teman nanti kan ada kelola sampel ya ada toolkit tiktok shop teman-teman tinggal masuk di bagian kelola sampel ya kita masuk di bagian kelola sampel seperti ini nah disini ada pesanan anda ya nah kemudian teman-teman bisa klik saja seperti ini nah setelah seperti ini muncullah produk-produk yang sedang kita ajukan untuk sampel gratisnya dan untuk cek semua produk yang berhasil disetujui oleh seller ketika kita minta sampel buku ketika kita minta sampel gratis nah teman-teman bisa perhatikan di bagian atas disini ada menu dipesan teman-teman bisa klik saja di bagian menu dipesan seperti ini ya nah di bagian bawah disini Alhamdulillah ya sedang transit sedang transit sedang transit jadi ada tiga produk yang Alhamdulillah sudah disetujui oleh si penjual ataupun seller ya jadi seperti itu nah tips ataupun rekomendasi buat teman-teman semua tips agar teman-teman juga bisa mendapatkan sampel gratis seperti saya seperti ini yang terpenting adalah kita rajin ataupun aktif untuk di tiktok ya rajin membuat video ya rajin masyarakat produk walaupun kita hanya memiliki beberapa saja itu enggak masalah ya bahkan hanya satu produk saja itu sudah saya bahas di video sebelumnya cukup menggunakan satu produk itu juga banyak sekali penjualannya teman-teman jadi nanti teman-teman juga bisa cek saja di video saya yang lain itu sudah saya jelaskan ya nah tingkat keaktifan kita itu akan terlihat jika mereka melihat dari sellernya dari website sellernya jadi di website seller itu ada yang namanya adalah temukan kreator ya dimana untuk penjual ini bisa melihat untuk rating dari akun tiktok update kita nah sehingga jika rating kita bagus ya kemudian juga keaktifan kita bagus ya maka Insya Allah nanti pengajuan dari sampel gratis teman-teman itu bisa diterima ya jadi itu tips aja dari saya buat teman-teman semua nah intinya disini dari sembilan fitur monetisasi yang ada di tiktok ya ini yang saya rekomendasikan adalah tiktok for creator ataupun tiktok update ya terkhusus buat kita yang mungkin ingin mendapatkan penghasilan sendiri tetapi ya disclaimer terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan penghasilan dari tiktok ini ya tidak semudah yang kita bayangkan ya semua juga tentunya yang sudah berhasil saat ini itu juga pernah di titik yang terandah ya jadi maksudnya apa ya untuk konten kreator konten kreator yang mungkin penghasilannya sudah luar biasa ya sudah tinggi saat ini itu saya rasa ya dulunya juga sama seperti kita ya yang awalnya sepi ya tetapi karena tingkat dari konsisten kemudian rajin upload ya itu ya otomatis ketika ada salah satu video kita yang FVP maka ya video yang lain juga akan terangkat dan kemudian produk yang kita pasarkan juga nantinya akan terjual ya jadi seperti itu nah mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di tiktok update program itu sudah saya bahas ya tentang aturan-aturan terbaru dari tiktok update program sehingga agar kedepannya nantinya teman-teman tidak terkena pelanggaran ya jadi sudah saya bahas nanti teman-teman bisa cek saja di bagian playlist itu sudah saya buatkan ya seputar tiktok update program oke jadi seperti itu saja untuk cara melihat semua produk di sampel gratis yang berhasil disetujui ya nanti teman-teman bisa masuk di bagian pusat pesanan aplikasi kita masuk di bagian kelola sampel seperti ini ya kemudian disini teman-teman bisa masuk di bagian pesanan anda kemudian disini ada menu di pesan nih untuk sampel gratisnya teman-teman bisa klik saja menu di pesan maka akan muncul untuk produk-produk yang berhasil disetujui oleh penjual oke jadi seperti itu saja terima kasih sudah menonton video video ini dari awal hingga akhir ya mohon maaf jika ada salah salah kata selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh